Intro Selamat malam sahabat pembelajar Setiap Kamis malam, minggu pertama dan minggu ketiga Anda akan bersama dengan saya, Oki Dalam acara Live Talk with Oki Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dari seorang narasumber yang luar biasa Beliau juga sahabat saya, dan ini adalah kedua kalinya beliau ada di Indonesia Belajar Siapakah beliau? Panggilannya Ibu Ayen, tapi nama resminya saya perlu baca ya Vicencia Astrani, PhD Dan beliau adalah life changing consultant dan flower healing practitioner dari 2004 Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan beliau mengenai flower healing Saya juga ingin mendengarkan apa yang disebut dengan flower healing Dan katanya ini juga sudah beliau pernah mempresentasikan di IDI Supaya tidak dianggap kelenik katanya Tapi ini memang bisa dibuktikan secara sains gitu kira-kira ya Bu Ayen, baik kita sahabat dulu, selamat malam Ibu Ayen Selamat malam Ibu Oki Apa kabarnya? Terima kasih, jadi undang ke sini Good, good Thank you, thank you Hari ini libur kan nih, hari ini kan libur Apa nih yang Bu Ayen kerjakan? Saya sih libur ya, tapi hari ini tetap terima pasien tadi Karena banyak pasien kan justru punya waktunya pas libur ya Pas liburan ya Jadi ya sudah, kecuali Sabtu Minggu Kalau libur begini ya sudah lah tetap praktek Namun sehari-harinya itu Ibu apa sih kegiatannya Bu? Di sini ada tulisannya kan mental health Yes, saya ada beberapa layanan yang diberikan gitu ya Yang online dan offline Kalau yang online itu layanan blog cirilis Jadi kita merilis blog-blok energetik yang ada di diri seseorang Itu bisa via Zoom Kemudian juga menganalisa konsultasi diagnosa energi Berbasiskan flower healing gitu ya Nanti kita cari formula apa yang bisa menyeimbangkan Kemudian kalau offline itu memperbaiki Atau merilis blog energetik yang ada di cranial nerve Yang ada di saraf kita gitu Karena kalau misalnya ada blog energi di saraf Biasanya strukturnya terganggu Strukturnya nggak oke gitu ya Nggak begini, nggak begini Gitu kira-kira Dan itu hanya bisa offline gitu ya Yes, offline, harus offline Kalau yang itu harus offline Karena harus ada yang saya pegang ya Kakinya harus ada yang Dan itu sangat mudah Cuma tarik-tarik kaki paling 10 menit Dan badannya langsung Nah teman-teman mengenai blog C ya Teman-teman bisa nanti lihat juga di Youtube Waktu itu beliau pernah berbicara di Indonesia Belajar Tentang blog C ya Bu ya Dan menarik sekali ya Teman-teman perlu mendengarkan Bagi teman-teman yang waktu itu belum sempat ikut Nah Bu Ayen Kalau kita ngomong soal flower healing ya Ini secara umum boleh dipaparkan dulu nggak Sebelum masuk ke transparansi Secara umum tuh begini Jadi kita kan biasanya Kita taunya itu kan bunga Ya dilihat indahnya aja gitu ya Dan di beberapa negara itu bunga bahkan dikonsumsi gitu ya Kayak di Thailand itu bunga tuh dimakan Thailand, Vietnam ada beberapa bunga yang dimakan Nah negara-negara Asia itu biasanya sudah mengenal Yang namanya kita mengkonsumsi tanaman atau herbs gitu ya Nah itu entah dimasak, entah diracik dan lain sebagainya Tapi flower healing yang disini itu adalah kita hanya mengambil energinya saja Jadi tidak mengambil bahan kimiawinya Walaupun itu bagus Mengambil fisiknya sama sekali ya Mengambil fisiknya Jadi kita yang kita ambil itu adalah energinya Nah bahkan saya pernah waktu membawakan beberapa materi seminar Bisa diibaratkan seperti pengganti akupunktur Menggantikan akupunktur Tapi kalau akupunktur itu kan dia harus invasif ya Harus masuk sehingga makanya sekarang itu paling tidak harus diploma ya Baru bisa sebagai praktisi akupunktur gitu Nah tetapi kalau ini dengan flower healing Itu beberapa rekan saya di Hongkong Dia sudah menggunakan tetesan flower essence-nya Langsung di titik-titik akupunktur Dan dia bekerja seoptimal akupunktur Bahkan lebih dalam, lebih deep lagi Wow, menarik Bisa sampai begitu Jadi esensinya tuh perlu apa? Perlu pengeringan atau gimana sih? Oh tidak pakai air Nanti saya tunjukin Nanti saya tunjukin di slide Dan sampai saat ini Kalau healing dengan Ibu Ayen gitu ya Istilahnya selalu pakainya flower healing Atau ada juga? Kombinasi Ibu Ida Kombinasi yang kita lihat kebutuhan klien itu apa Kalau misalnya dia Flower healing ini kan lebih mirip edukasi di level sel Heal selnya di edukasi untuk dia harus bergetar di level apa gitu Nah tubuh kita biasanya error itu karena si selnya tidak beresonansi Atau tidak bervibrasi di frekuensi yang tepat Kenapa? Karena misalnya ada toksik lain sebagainya Sehingga memblok si sel ini untuk dia bisa beresonansi di fitrahnya gitu kan Nah dengan adanya bunga Atau formula-formula yang memang sudah kita carikan untuk menyeimbangkan Itu dia seperti meng-guidance Dia kan beresonansi di frekuensi ini gitu ya Nanti si selnya itu dia akan terus Lama-lama dia ngikutin gitu Dan kita sebagai yang di healing itu gak perlu ngapa-ngapain ya Benar-benar jadi butuh hanya menerima juga ya Ya hanya menerima Misalnya saya tuh menahan diri Saya gak bisa gak mau menerima Itu ada pengaruhnya gak buahnya? Oh enggak Karena ini kita sudah Kalau flower healing itu dalam bentuk bisa dikirim secara energetik Bisa juga memang dikonsumsi langsung Airnya atau pilnya Bahkan saya sudah produksi itu di Malaysia Itu dipakai pil Jadi dimasukkan si energi bunganya itu dalam sugar ball Seperti pil homeopati ya Seperti pil homeopati Tapi berbeda prinsip dengan homeopati Kalau homeopati itu kan racun yang dilarutkan Dilarutkan sehingga sangat halus sekali Kemudian nanti dikenalkan kepada tubuh kita Supaya tubuh kita bisa mengenali gitu ya Si racun ini gitu Ataupun patogen tertentu Nah kalau ini tidak Dia bukan untuk Bukan sistemnya seperti vaksin ya Tapi dia lebih mirip Dia memang meng-guidance Ini loh kamu tuh harus begini gitu Menarik sekali ya teman-teman Nah tapi sebelum kita dengarkan paparannya Jangan lupa ya Follow dulu Instagram dari IndonesiaBelajar.id Juga dengan Youtubenya IndonesiaBelajar Oh kalau Instagramnya IndonesiaBelajar.id Kalau Youtubenya IndonesiaBelajar.id Nah teman-teman Kita sekarang dengarkan paparan dari Ibu Ayen Supaya kita tidak kehilangan waktu Jika kita nanti mau bertanya Silahkan Bu Ayen Oke terima kasih Bu Oki Saya izin untuk share screen ya Oke sudah terlihat ya Jadi ini judulnya adalah Flower Healing Support System Sebuah sistem Pemulihan ya Energy Healing Jadi untuk healing Bukan untuk curing ya Jadi backgroundnya adalah Energy Medicine Sudut pandang yang berkembang Tentang kesehatan Dan penyakit Yang memperhitungkan Semua bentuk dan frekuensi Dari getaran energi Yang berkontribusi pada Sistem energi manusia Yang multidimensional Karena memang manusia ini Disebut multidimensional Kita ini ya fisik Ya emosi juga ada Ya spiritualnya juga ada Ya sehingga kita disebut Makhluk yang multidimensional Nah berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah Bahwa semua materi itu Ada bergetar Di frekuensi yang spesifik Dan dengan menggunakan Getaran resonansi Maka keseimbangan materi ini Bisa dipulihkan Artinya Dengan Resonansi di level cell Itu diharmoniskan Maka otomatis Kondisi cell itu Juga bisa dipulihkan Atau healing ya Jadi ini adalah sebuah pendekatan Untuk diagnos Dan pengobatan Penyakit berdasarkan gagasan Bahwa kita semua adalah Makhluk dengan sistem energi Yang spesifik Ya jadi Seperti Di dalam tubuh kita Itu getaran Energi di Di jantung Itu berbeda dengan pencernaan Berbeda pula dengan Di bagian otak kita Berbeda pula di sistem darah Jadi nanti kita lihat Mana yang bermasalah Di situ yang diseimbangkan Dan ini sudah Ditemukan oleh Salah satu ahli biologi Dan ilmuwan dari Rusia Yang mencetuskan teori Morfogenetik Dan menemukan biopoton Nah biopoton inilah Yang kita pergunakan Untuk membuat Formula flower healing Dimana Setiap Setiap Barang Yang terlihat Bunga Itu dia memancarkan Cahaya Dan cahaya Ini adalah Salah satu Bukti bahwa Kita itu masih hidup Contohnya gini Kalau sel darah kita Itu kita keluar ya Ada darah netes keluar Itu kan darahnya Terang ya Warnanya Waktu tes keluar Itu terang warnanya Karena apa? Karena dia ada cahayanya Nanti begitu lama-lama kan Dia redup Warnanya jadi gelap Karena begitu Dia tidak ada emisi cahaya lagi Maka dia Die Kira-kira seperti itu So cahaya adalah Salah satu Representasi Bahwa kita ini Masih ada kehidupan Cahaya Nah ini juga ada Eksperimen awal ya Dari Bapak Alexander Goodwitch Dia menemukan Pembelahan sel Yang begitu cepat Pada akar bawang merah Dan bisa mempengaruhi Pembelahan sel Mitosis pada Akar bawang yang berdekatan Artinya itu adalah Kayak Kalau dia cahaya disini Sekian Yang ini gelap Maka dia lama-lama Si ini akan mengikuti Resonansi disini Kira-kira begitu Nah ini adalah Resonansi Antar bawang ya Bawang yang sehat Dan yang Tidak sehat Kira-kira seperti itu Ini kita lewat dulu Degradasi radiasi Seperti tadi ya Perkembangan modern Nah ini juga adalah Salah satu ilmuwan Yang menemukan tentang Biopoton Jadi dia dalam penelitiannya Menemukan bahwa Semua sel hidup Memancarkan paket Cahaya kecil Yang disebut Emisi Biopoton Nah fenomena Pertukaran cahaya Seluler Dalam sel hidup ini Terjadi lebih cepat Dari seperjuta detik Sangat cepat sekali Dan prinsip inilah Yang kita pakai Dalam flower healing Cahaya-cahaya Dari bunga-bunga Dan tumbuh-tumbuhan Ini juga ada Dr. Fall Dr. Fall ini menemukan Bahwa setiap titik Akupuntur Itu bergetar Pada frekuensi Tentu Dan memancarkan Energi pada Tingkat yang konstan Ketika sehat Waktu sehat Nah Kemudian dia Menciptakan metode Pengujian Menggunakan Galvanometer Galvanometer ini Juga salah satu Mesin yang dipakai Dulu-dulu banget Tahun 2000-an Awal gitu ya Untuk Mendiagnosa Pasien dulu Sekarang saya Sudah gak pakai ini Dia menciptakan Jadi kita akan tes Di titik Akupunturnya Apakah ini Oke atau tidak Gitu ya Dan hasilnya Bahwa Yang Average Orang yang sehat Itu Dia getarannya Ada di 54 Mikroampere ya Kira-kira Seperti itu Dan ini juga Membuktikan bahwa Meridian Akupuntur itu Nyata Ada Bahwa ada Sirkuit listrik Dalam diri kita Kalau sekarang Saya sudah tidak Menggunakan Alat galvanometer lagi Tapi Saat ini Saya menggunakan Alat yang lebih Canggih dari Rusia Itu namanya BioWell Mungkin teman-teman Praktisi lain Juga ada yang Menggunakan Mesin itu Dia untuk Mendeteksi Bahkan meridian Kita seperti apa Berapa Joule Cakranya Seperti apa Walaupun Yang namanya Energy Dalam tubuh kita Dia tidak Dia tidak stagnan Dia selalu Dinamis Tetapi Kita bisa Ambil Average Bahwa Getarannya Kurang lebih Misalnya Oh ini lagi Di daerah sini Lagi tidak Bagus Di sini Lagi kurang Berenergi Itu bisa terlihat Dari Mesin BioWell Seperti itu Dan itu caranya Dia juga Foto Memfoto Gas emisi Yang keluar Dari ujung-ujung Jari kita Itu bisa Difoto Dari situ ya Karena ini Energi Yang ada Di ujung-ujung Jari kita Gas yang keluar Dari sini Itu mencerminkan Kondisi fisik kita Kira-kira Seperti itu Bu Ayen Boleh Tanya ya Kalau Dengan Foto Kirlian Foto Kirlian Dia kan Biasanya kita Foto Energi juga Itu paling bagus Foto Kirlian Itu untuk Mendeteksi Anak-anak Hyperaktif Kalau anak-anak Yang bermasalah Foto Kirlian Kakinya Ngangkat Kita juga Pernah pakai Foto Kirlian Begitu dikasih Formula bunga Dalam hitungan Tidak sampai Satu menit Kakinya Jejek lagi Foto Kirlian Itu dengan Formula bunga Saya fotonya Saya gak masukkan Kesini Yang saya tahu Foto Kirlian Itu dari tangan Jadi Ada satu Tabung Bukan tabung ya Satu kain Yang hitam Cukup panjang Kemudian tangan kita Kita masukkan Kedalam sana Dan diklik Seperti kayak Ada listrik Kemudian nanti Keluar Sesuatu dari Tangannya Yang memancar Yang dirangkap Juga energinya Memang Energinya Tapi Kaki juga bisa Foto Kirlian Kaki juga bisa Nah dalam Beberapa kasus Ada guru saya Itu di UK Dia mengambil Foto Kirlian Dari telapak kaki Anak yang Bermasalah Yang Dia ada Gangguan Kurang bisa Konsentrasi Kita bilangnya Anak berkebutuhan Khusus Tapi kan Berkebutuhan Khusus itu Luas sekali Spektrumnya Ada Autism Ada Asperger Ada macam-macam Banyak sekali Bahkan Kita orang Dewasa pun Sekarang Sebenarnya 80% Banyak yang Berkebutuhan Khusus Cuma gak Kelihatan Rasanya Tersinggung Kalau bilang Berkebutuhan Khusus Karena kita Semua pakai Topeng Nanti udah Sampai rumah Baru Oh my god Begini Kayaknya Emosi banget Terus merasa Jadi victim Itu sebenarnya Kita punya Kebutuhan Khusus Untuk lebih Dicintai Dan lain Sebagainya Tapi Modern society Mostly Banyak sekali Yang berkebutuhan Khusus Tidak terlihat Dan ini sebabnya Flower healing Ini sangat Sangat-sangat Berkontribusi Untuk kesehatan Masa kini Oke Selanjutnya Ini juga adalah Salah satu Konsep yang Cukup penting Untuk difahami Tentang Penggunaan Getaran bunga Dan tanaman Untuk penyembuhan Karena Kemampuannya Untuk menstabilkan Bukan hanya Di fisikal Tapi juga Di level Spiritual Dan emosional So sampai hari ini Bunga adalah Mungkin Namanya di dunia ini Begitu banyak pengetahuan Tetapi yang Saya pribadi tahu Sampai hari ini Baru ada Satu jenis Medisin Yang bisa mengobati Di berbagai level Yaitu ya hanya bunga Dia bisa mengobati Di level spiritual Mental Emosional Dan Fisikal Jadi Karena tidak hanya Sel-sel dalam tubuh kita Yang bergetar Pada frekuensi Yang spesifik Tapi emosi Kita juga Jadi kan Kalau kita secara Tes dengan mesin Itu kan yang Dites hanya Selnya Dan sel ini Merupakan Bukan hanya manifest Dari keseimbangan Fisikal Semata Tetapi juga manifest Dari emosi kita Itu sebabnya Pada saat Orang Kadang kalau kita sedih Terus langsung Jadi pusing Jadi mual Atau lagi Nervous Takut Mau Membawakan materi Di depan Seribu orang Misalnya Langsung keluar Keringat dingin Padahal kan Tidak diapa-apain Tapi Dia bermanifest Langsung ke tubuh Nah Bedanya adalah Kalau obat biasa Dia akan bekerja Langsung direct Di fisiknya Tetapi bunga Dia juga Bekerja di Emosinya Sehingga Langsung bisa Dia Sama halnya Waktu Saya pernah ke Jambi Menangani Kerjasama Dengan salah satu Klinik di sana Kemudian ada Pasien datang Itu anak yang Hyperaktif Nggak bisa Diam Ceritanya mau Diperiksa Tapi gimana Mau diperiksa Orang lari-lari Terus Di tempat Praktek Jadi akhirnya Saya kasih dia dulu Saya tetesin Dua tes formula Untuk Dia supaya Bisa calm And then Lima menit kemudian Dia sudah duduk manis Menggambar Baru kita bisa Diagnose Jadi itu Formula sangat cepat Bekerja di level Emosional juga Nah Ini disini Juga ditulis Cinta Misalnya bergetar Pada frekuensi hijau Sementara kebencian Bergetar di frekuensi merah Eh bukan berarti Merah itu jelek Tidak ya Tetapi dia Bisa kalau benci Itu dia jadi Too much Too much red Terlalu banyak Getaran warna merah Dan itu Akan merampas Energi hijau Dari kita Tidak balance We talk about balance Dan otomatis Hal ini Bisa berdampak Pada detak jantung Dan pernafasan Itu sebabnya Kalau orang Marah Sedih Keterlaluan Ya Itu energi jantung Bisa terkuras Dendam Energi paru Bisa terkuras Kalau energi paru Terkuras Otomatis penyerapan Oksigen Jadi tidak optimal Kalau penyerapan Oksigen Tidak optimal Bisa terjadi Inflamasi Kalau terjadi Inflamasi Maka Bisa Berpotensi Berpotensi Cancer Itu sebabnya Semua orang Cancer Biasanya Pasti punya Masalah Lack of Oksigen Dan Saya biasanya Kalau sama pasien-pasien Selalu ngomong Kalau ada Ya kayak gitu-gitu Entah tumor Entah apa Kayak gitu-gitu Pertama adalah Harus Forgiveness Harus memaafkan Baik memaafkan Orang yang disebelin Ataupun Memaafkan diri sendiri Kira-kira seperti itu Walaupun nanti bisa dibantu Dengan formula bunga Nah jadi intinya adalah Bunga ini Mendukung Kemampuan Bodi innate kita Kemampuan Dasar kita Fitrah kita Untuk Bisa bekerja optimal Salah satu Kemampuan fitrah kita Tentu adalah Regenerasi sel Beradaptasi Itu kemampuan fitrah kita Nah tapi banyak Orang-orang Zaman sekarang ini Kemampuan fitrahnya Tidak bekerja Dengan optimal Gitu ya Kira-kira Seperti itu Nah ini ada Tulisan disini Setiap sel Dalam tubuh Bergetar pada Frekuensi yang Teratur dan Selaras Secara Keseluruhan Frekuensi setiap Spesies sel Berbeda Tetapi Arus Homeostatic Yang dihasilkan Oleh tubuh yang Sehat adalah Aliran konstan 54 mikroampere Artinya adalah Tadi dijelaskan Frekuensi setiap Spesies sel Berbeda Jadi selnya itu bisa Berbeda-beda Makanya tadi disini Bisa hijau Di daerah reproduksi Bisa oran Seperti itu Tetapi Aliran konstannya Itu adalah 54 mikroampere Dan aliran ini Akan terhambat Pada saat Tubuh kita Sakit Atau pada saat Tubuh kita Sedang emosi Yang cukup Intens Kira-kira Seperti itu Oke So Tanaman Memancarkan Warna pelangi Cahaya sangat penting Untuk kelangsungan Hidup kita Tanpa cahaya Hidupan kita Tidak akan berjalan Kebayang gak sih Teman-teman Bapak Ibu Semua ya Seandainya matahari Terlambat bersinar Satu jam Wah Itu udah repot Terlambat bersinar Satu jam Bisa-bisa Kutub sana Bisa lebih Membeku lagi Jadi Memang Dalam dunia ini Matahari ini Sangat diperlukan Dan warna Memainkan peran Yang sangat berharga Dalam Penyembuhan Dalam memberikan Energi Menyelaraskan Berbagai cakra Dan Level energi Dalam tubuh Dan cahaya putih Itu masuk ke dalam Diri kita itu Melalui mata Kemudian melalui melanin Di kulit Ke pineal Pineal itu salah satu Kelenjar Di dalam otak kita Dan dia nanti Begitu cahayanya masuk Lewat si pineal itu Seperti prisma Dia pecah Cahaya putih Nanti dia akan berubah Menjadi merah Biru Pelangi gitu ya Nanti yang biru Akan ke daerah Sini Leher Yang kuning Ke daerah pencernaan Perut Mungkin teman-teman Pernah lihat Fenomena Kita dulu Yang lahirannya Mungkin seangkatan saya Dulu tuh Kalau kita Ada gondongan Dikasih blau Warna biru Ya benar Itu yang zaman-zaman Zaman-zaman kita dulu ya Walaupun kita ngakunya 27 tahun gitu Barusnya 27 tahun Tapi Sudah-sudah ketahuan ya Kita zamannya Jadi Nah Itu kan Tapi kan sembuh Dengan blau itu sembuh kan Kalau dipikir-pikir Apa sih Kok gak ada vitaminnya Gak ada apa-apanya Tapi warna biru itulah Si warna energi Dari warna itulah Yang menyembuhkan Karena memang Biru itu disini Warna biru itu Menyembuhkan disini Atau orang-orang Zaman dulu itu Kalau Melahirkan Itu kan suka dikasih Apa sih Panir apa ya Kuning-kuning disini itu Ya Karena apa Karena yang memang kan Daerah perutnya Daerah perutnya Harus dibetulin gitu Atau disupport energinya Namanya juga Habis keluar gitu ya Brojolin bayi Kira-kira seperti itu Nah Belum lagi Ya Boleh tanya sedikit ya Kalau Soal warna Bu Ayan Apakah warna-warna Warna bunga Ini yang Bu Ayan Sama dengan Misalnya Warna yang dipakai Di prana Gitu ya Atau dengan kristal Gitu Itu sebetulnya Apakah Semuanya sinkron Gitu Bu Ayan Yes Sinkron Jadi warna yang Di prana Dan kemudian Kristal-kristal tertentu Semuanya sinkron ya Dengan bunga ini juga ya Sinkron Hanya bedanya Kalau di bunga Sebenarnya di kristal-kristal tertentu Juga ada Mereka ada yang namanya Ancient Wisdom Jadi bukan hanya getaran Karena kalau getaran Kan sintetis kita bisa bikin Tapi mereka punya data-data informasi Kayak kristal-kristal tertentu Kalau dari zaman dulu Itu ada beberapa kristal Yang punya data Mereka memang menyimpan Memori di situ Kalau kayak kita Macip gitu kan Zaman sekarang kan Kita simpannya di USB Tapi kalau Sebenarnya di kristal-kristal itu Juga ada Ada memorinya gitu ya Beberapa ada Enggak-enggak semua gitu Nah bunga Kalau itu dari alam Dia Jadi kalau dalam sejarahnya kan Manusia itu Pohon Bunga Itu bisa hidup tanpa manusia Tapi manusia itu Enggak bisa hidup tanpa mereka Karena mereka adalah memang Support Men-support kehidupan kita Nah Mereka memiliki Ancient Wisdom Jadi memang memiliki Pengetahuan-pengetahuan Yang Mungkin tidak terucap ya Bukan pakai bahasa kita Semesta itu berbicara Dengan bahasa frekuensi Dan itu sebabnya Ada bunga-bunga tertentu Yang begitu energinya Masuk ke dalam diri kita Kita bisa tenang Bisa langsung Cooling down gitu loh Nah Pernah lihat fenomena Mandi kembang Ya Kalau orang-orang dulu itu kan Cuka mandi kembang ya Katanya Oh mandi kembang Tengah malam Sampai ada lagunya tuh Nah Terus orang kan selalu Mengkaitkan mandi kembang itu Dengan klenik ya Hal-hal yang mistis gitu ya Ada kadang-kadang Berpikir gitu ya Terus kita lihat Eh memang benar juga Abis mandi kembang Kok dia tambah cakep gitu kan Nah Atau mandi kembang Untuk rejeki Or whatever lah Kalau mau menikah gitu ya Bu ayah Ya Nah Sebenarnya Itu adalah Medis Kenapa Karena memang bunga-bunga tertentu Itu membuat Getaran tubuh kita Jadi optimal Otomatis kan Jadi kita tuh Cakep kan Cahayanya keluar dong Oke Bunga itu kan bercahaya Sehingga Sel kita jadi lebih Bercahaya Ya kayak transmisi Mengemisikan Si cahayanya itu kan Otomatis Sel tubuh kita kan Jadi lebih bercahaya Pada saat sel tubuh kita Lebih bercahaya Lebih cakep dong Ya otomatis Energi kita langsung berubah Langsung Langsung kayaknya Wah auranya keluar gitu kan Karena jampe Katanya padahal Itu murni ya Kembangnya gitu kan Terus udah gitu Ya tentu Kata-kata itu juga Sendiri mengandung energi ya Bukan murni Karena kembangnya juga Sorry Tetapi Kata-kata itu sendiri Juga ada Energinya Dia berkolaborasi Dengan energi alam Dari bunga ini Sehingga Kalau orang sudah terpancar Energinya Ya otomatis lah Fungsi fitrahnya kembali Kemudian ya Dia bisa menarik Rejeki dengan lebih mudah Dia juga bisa Membawakan dirinya Dengan lebih baik Jadi ada logikanya Di sana Cuma Beli bunganya Jangan bunga Yang itu ya Bunga tabur Jangan-jangan begitu Ada nanti Cara-cara khusus Untuk mengambil energinya Bisa full Kita dapatkan Kira-kira gitu Iya Ya Nah kemudian Saya akan sharing sedikit Cara pemeriksaannya Biasa yang kita lakukan Adalah Kita akan Memeriksa dari jantung Kenapa dari jantung? Karena Seluruh aliran darah kita Itu pasti melewati jantung Nah jantung ini Dia memiliki Kemampuan untuk Menyimpan memori Ya memori Jadi Sudah ada memori Bahkan sejak konsepsi Ya kalau di jantung Itu nyimpannya Sejak konsepsi Tapi kalau Karena dia di muscle memory Ya tapi kalau Blockchain yang sebelumnya Ya itu ya Boki Nah itu Kita bisa mengakses Unconsciousnya dari Even dari leluhur Itu bisa kita akses Tapi kalau Dari jantung Kita akan Informasinya kita akses Sejak konsepsi Jadi sejak pertemuan Sel ayah Dan sel ibu Kita bisa tahu Ketidaknyamanan hari ini Itu terkait dengan Apa sih Gitu loh Oke Nanti ya Bilik jantung mana Chamber Atau ruang jantung mana Yang terkunci Atau keblok energinya Itu mencerminkan Kecenderungan Masalah apa Gitu loh Terus dia juga Mencerminkan Kapan terjadinya trauma Atau kejadian Yang berkaitan Dengan keluhan saat ini Kemudian juga Bisa kita tahu Ini Karena apa Atau karena siapa Figurnya apa Kemudian kita bisa cari Baru Formula bunga apa Yang untuk menyeimbangkan ini Kira-kira seperti itu Oke Kemudian Saya izin share Satu lagi Satu lagi Yang perlu kita ketahui Adalah Perbedaan antara Curing dan healing Ini sangat penting Karena Formula bunga Dia bekerja untuk healing Tujuannya untuk healing Kalau curing Kalau curing Seperti gini Dia tuh Menghilangkan Evidence Dari sebuah penyakit Itu curing Contoh Buktinya kita sakit Apa namanya Sakit DB Misalnya Itu adalah trombosit Misalnya gitu ya Trombositnya sekian Maka begitu Bukti bahwa kita sakit DB itu sudah tidak ada Kan artinya kita sembuh tuh Trombositnya normal Tidak ada lagi bukti Yang membuktikan bahwa kita sakit itu Itu adalah Curing Mengobati namanya Symptom Are the body's way To telling you That something somewhere is wrong Jadi simptomnya sudah hilang Menghilangkan simptom Tapi healing Itu adalah Kita mencari ke akar Sehingga kita menjadi utuh kembali Jadi bukan hanya menghilangkan simptom Itu bedanya healing Otomatis Healing bekerja Lebih Biasanya Timeline-nya itu Lebih panjang daripada curing Biasanya seperti itu Contoh misalnya yang paling gampang gini Orang patah tulang Patah tulang kan tidak Tapi dalam kasusnya Misalnya dia Oh padahal cuma Kesenggol dikit ya Tapi langsung fraktur gitu Ada retak gitu ya Sementara orang lain kan gak apa-apa Oke Kalau curing Dia akan Gimana caranya Si tulang ini Kembali Oke Tetapi kalau healing Kita akan mencari Kok tulang itu bisa begitu ya Kok dia rapuh ya Oh berarti Mungkin dia kalsiumnya gak bagus Kenapa kalsiumnya gak bagus Oh karena tiroidnya gak bener Yang mengatur keseimbangannya Tidak oke gitu Oh kenapa tiroidnya gak bener Oh terkait lagi Dia dengan Kita tarik lagi benang ke belakangnya Sampai kita ketemu akarnya Ternyata tiroidnya Itu terkuras energinya Karena hubungannya dengan ibu tidak baik Misalnya Karena hubungan dengan ibu tidak baik Dia akan Menghambat energi di tiroid Begitupun kalau hubungan dengan ayah tidak baik Dia akan menghambat di hipotalamus Dan hipotalamus itu biasanya Itu kan termasuk yang mengatur Irama kirkadian ya Dia juga bisa suka mimpi buruk Suka nightmare Biasanya orang-orang yang punya masalah dengan ayah Kemudian Pasangannya si hipotalamus itu adalah usus besar Nah biasanya Orang yang punya masalah dengan ayah Bisa juga dia punya masalah konstipasi Atau tiktokan gitu ya Orang yang punya masalah konstipasi Juga dia punya masalah dengan tidur Atau Orang yang punya masalah dengan Hubungan apa namanya Spiritual Willicat courts Tali spiritual dengan orang tuanya tidak baik Biasanya juga punya potensi bermasalah di pankreas Kira-kira seperti itu Jadi kita harus menggali Apa sebenarnya problem Problemnya itu apa Kira-kira seperti itu Oke Sampai sini Ini mungkin Persentasi saya segini dulu gitu ya Karena juga Menarik banget ya Bu Dan ini ya Sekali lagi Sudah ada di beberapa Waktu itu Para narasumber ya Yang mengingatkan Bahwa Sakitnya Kita Di fisik Itu Sangat berhubungan dengan emosi Betul Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini Juga semakin dapat Apa Mengerti tentang ini Sehingga kalau kita sakit itu Tidak serta-merta Ya Oke itu diobati Tetapi ada Apa di dalamnya ya Yang berkaitan dengan itu Nah Bu Saya Sudah banyak pertanyaan Ini kebetulan ya Mohon bertanya pada narasumber Bagaimana mempelajari Dan apakah ada luka karya flower healing Itu yang pertama ya Kedua Apakah teknik narasumber Sampai Yang narasumber sampaikan Dapat membangkitkan kundalini Atau minimal Membersihkan cakra-cakra tubuh Tubuh ya Waduh Oke Kaitan dengan kundalini Nanti teman-teman Juga bisa Ngobrol nih Tentang kundalini ya Bu Ayen Apakah Aromaterapi Atau aroma Booster Termasuk flower healing Bagaimana Menurut ibu Oh ada tentang Energi reiki juga Oh ya Ini jawabannya sama Bu Ida Nanti kalau yang kundalini Sama Energi reiki Nanti saya bisa jawab juga Oke silahkan Pertama ya Bagaimana mempelajari Apakah ada luka karya healingnya Saya share screen lagi Ada Ada luka karyanya Atau Ini adalah contoh Waktu Waktu saya Bikin workshop Di Kuala Lumpur Dan ini Partisipannya Sekitar hampir 30 orang lebih Dan Kayaknya 98% Dokter semua Dokter medicine Dan mereka Begitu tertarik Nah ini kita Ramai-ramai Dokter semua Kita ambil Energi bunga Kemudian ini yang di Jogja Kalau di Jogja Nah ini yang di Jogja Kita juga sambil belajar Untuk Menyeimbangkan Sinus tonsil Ini kebanyakan Psikolog Kalau disini Nah ini kita bikin Formulanya Kita bikin Formulanya Disini Kemudian Ini juga ada Kita bikin Zoom Mystic or Medic Jadi Bunga itu Mystic atau Medic Kita juga bikin Ini yang di Taman Erista Jadi memang kita ada Nah ini adalah Hasil Terapi Tadi ya Kranial Structure support system Kita ada terapi Seperti ini Ini hanya dalam 5 menit 5 menit Saya hanya tarik kakinya Aswada perubahan 5 menit Nah Kalau ini Ini satu bulanan Ini yang stroke Ini stroke ya Wow Ini 5 menit juga Lihat ini Before after ya Tadinya kan Ini dia turun Kemudian structure Dibetulkan Karena memang Tubuh itu kan Nah kalau Bu Oke Kan ngajar ini Berjalan MBA ya Pasti tahu Bahwa tubuh itu Gabungan dari Ya structure Harus bagus Nutrisi harus bagus Ya semua Berkolaborasi Menjadi Satu manusia Yang utuh Gitu kan Iya Jadi ini kesimpulannya Memang satu pilihan Yang cukup mudah Aman Efisien Untuk diintegrasikan Dalam program Pemulihan Atau pengobatan medis Jadi kita bisa Integrasikan Medis Ataupun not medis Untuk mendapatkan Hasil yang holistik Dan optimal Kira-kira seperti itu Baik Nanti Informasi mengenai Lokakar ya Dan sebagainya Nanti Ibu Ayan Juga bisa kasih ke saya Dan teman-teman Semua di sini Kalau kebetulan Teman-teman Belum tergabung Di grup Ya Idayanti Sudiro Dari Indonesia Belajar Teman-teman juga bisa Minta bergabung Nanti dengan Ibu Endah Dan informasi Mengenai Ibu Ayan Nanti biasanya saya Berikan di sana Ya Nah di sini ada pertanyaan Apakah kalau mau yang ikut Bukan dokter Apakah bisa Ibu Ayan Saya jawab Bisa Ya Ibu Ayan ya Karena memang Materinya itu Untuk orang awam Gitu ya Cuman ya Memang kalau lagi dok Makanya kayak tadi Yang saya share screen Itu kan banyak itu Untuk ID sebenarnya Makanya ada beberapa bagian Yang saya skip Karena Kalau untuk memang Nakes Biasanya karena mereka Sudah banyak mengetahui Kenapa Fisiologi dan lain sebagainya Saya masukinnya Lebih banyak Tapi Kalau materi yang biasa Itu memang Memang kita Menggunakan Istilahnya kurikulumnya Itu memang untuk orang awam Biasanya berapa Berapa lama sih Bu Ayan Untuk lokal karya ini Saya lagi merancang Untuk yang Setengah tahun Wow Setengah tahun ya Jadi Bertahap gitu ya Setiap berapa minggu Atau berapa Seminggu sekali Mungkin dua minggu sekali ya Dua minggu sekali Karena kan Butuh praktek ya Bu Okie butuh praktek Jadi Kalau dulu itu Dirapel sih Bu Dua minggu gitu Selesain Seminggu Terus break Seminggu Terus selesain lagi Tapi Saya pikir kayaknya Tidak begitu efisien ya Ya mereka hanya bisa teori Jadi tidak begitu Tidak begitu Mendalami Dipraktek Tapi kalau Mungkin dua minggu Materinya dipraktekan Dua minggu materinya dipraktekan Ya setengah tahun Dia akan jadi praktisi Yang lebih baik Yang lebih baik ya Oh iya Bu Ayen Kalau yang tadi Mengenai Kundalini Dan Reiki itu Bu Ayen Ada yang mau jawab Sebelum nanti Mungkin saya juga bisa Tambahkan sedikit Mungkin ini saya jawab sedikit Apakah teknik Aroma terapi ya Oke Aroma terapi Dan flower healing Itu berbeda Tetapi bisa Diintegrasikan Bersama-sama Karena itu Saling support ya Kemudian Kalau Kundalini Setahu saya itu adalah Cakra dasar Cakra bawah Yang bawah dasar Nah Ada beberapa formula Memang khusus untuk itu Memang ada Oh ada juga ya Bu Memang ada Jadi kalau dia disitu Tidak balance Nah Biasanya kan pasti Oke tahu ya Itu cakra tertentu Dia Drain energinya Karena beberapa masalah Tertentu juga Nah itu kita bisa bantu Seimbangkan Tapi bukan membangkitkan Kalau membangkitkan Itu kan Beda ya Memang harus ada Latihan tertentu Sehingga dia Di luar yang Yang biasa Itu beda ya Tapi kalau misalnya Untuk balance Dengan flower healing Bisa Karena ini sudah Sudah banyak Saya Saya berikan gitu Untuk klien ya Oke Mungkin saya tambahkan Sedikit ya Untuk Pertanyaan-pertanyaan ini Kalau dengan Reiki Jadi ini akan Beda sekali sih Dengan apa yang Bu Ayan Sampaikan Walaupun Pasti nanti ada Titik-titiknya Yang nyambungnya ya Tapi kalau Reiki Itu adalah Dengan attunement Pembukaan cakra Dari Si praktisinya Oleh Reiki Master Dan kemudian Di Reiki sendiri Ada pembangkitan Kundalini Pada Reiki 2 Jadi dibangkitkan Kundalini-nya Kemudian nanti Bisa ada Latihan-latihan Tentang Kundalini-nya itu Kalau ada yang Tertarik dengan Lokakarya Reiki Dan Kundalini Nanti juga bisa Hubungin input Endah Biasanya kita Mengadakan Secara berkala Nah Sedikit Yang basic tuh Nanti Bu Ayan Katanya juga Tentang Ini belum dijawab nih Bu Aoki Yang poin 6 nih Gambaran Tentang Blok C Oke Sedikit ya Jadi gini Dalam kehidupan kita itu kan Sometimes kita mengalami Banyak emosi-emosi Yang intense Nah tubuh Itu tubuh kita Didesain Untuk bisa Memproses emosi-emosi tersebut 100% 100% Kita bisa untuk Memproses emosi itu Tetapi Kadang-kadang Entah karena Ya emosinya biasa Tetapi tubuhnya Pas lagi Tidak biasa Gitu ya Atau tubuhnya Sedang biasa Emosinya terlalu Intens Sehingga si tubuh Tidak berhasil Memproses emosi ini 100% Jadi mungkin Hanya diproses 70% 80% Atau mungkin 95% Nah Pada saat tubuh Tidak berhasil Memproses emosi ini 100% Maka terciptalah Blok energetik negatif Kita bilangnya negatif Karena dia merugikan Gitu ya Nah Blok energi ini Atau bola energi ini Selamanya akan ada Dari situ Sampai Kita melakukan Satu tindakan spesifik Untuk melepasnya Dan blok energetik ini Kenapa disebut Blok chi? Karena dia Menghambat chi Menghambat aliran chi Dalam diri kita Yang mana Kalau chi ini terhambat Otomatis Yang fungsi fitrah kita Tidak bisa optimal Kira-kira seperti itu Ya Singkatnya kayak gitu Iya Terima kasih Luka karya Oke Berikutnya ya Bu Kalau habis Kecelakaan Dan ada luka di kulit Untuk pengobatannya Pakai bunga apa ya Dalam healing Dan healingnya bagaimana? Biasanya Kalau Kalau untuk Injuri Saya menggunakan Dari pohon Ponderosa Tapi memang itu Bahannya tidak ada di Indonesia Jadi makanya kita Sudah bentuk jadi Seperti itu Kemudian nanti Tentu harus digabung Dengan Kita lihat dulu nih Untuk Energi paru Harus bagus ya Kalau untuk kulit itu Energi paru Harus bagus Kemudian energi Ya Kemudian Ibu Ayin juga Menyediakan ya Jadi kayak Apa namanya Yang udah jadi ada Seperti itu ya Yang udah jadi juga ada Nah Bunga yang jadi juga ada Jadi Pak Soni Lim Nanti mungkin bisa Bisa beli aja Daripada nanya Kebunganya ya Mungkin ada Gak semudah itu juga ya Untuk mendapatkan Energi seperti yang Udah jadi tadi ya Mungkin prosesnya Kalau yang udah jadi Itu stabil Bu Bedanya itu Bu Oke Kalau udah jadi Itu stabil Setahun dua tahun Energinya dia bisa Di capture disitu Tapi kalau kita bikin sendiri Ya seminggu lah Dia masih oke Minggu kedua Dia udah mulai goyang Energinya gitu Kira-kira ya Tapi bisa bikin Oke Nah satu lagi ada pertanyaan Kalau untuk menguruskan badan Gimana Bu Ayat? Oke Kalau menguruskan badan Kita harus tahu dulu Badan itu Kita overweight Biasanya Satu dari tiroid Ya Dari tiroid Yang mengatur appetite-nya Kemudian juga Mungkin bisa gemuk air Otomatis ginjalnya Ya Kemudian pankreasnya Juga harus bagus Nah tiga ini Yang diseimbangkan Biasanya Untuk Kalau untuk Overweight Kalau underweight Nanti dia beda lagi Gitu Apa yang harus diseimbangkan Biasanya gitu Tapi Both of them Itu berhubungan dengan tiroid Darah tiroid sini Harus clear dulu Oke Jadi Bisa juga ya Nanti mungkin untuk Konsultasi lebih lanjutnya ya Dengan Bu Ayat Bu OKLK-nya Harus offline ya Nah Gimana Bu Ayat? Kalau mau Petik bunga Ya offline Karena nanti kan Saya juga bantu Untuk bagaimana Prosedur langsung Kita praktek Mengambil energi Kita sudah Set Dua atau tiga kali Bikin di kebun Raya Bogor Kalau di sekitaran Jakarta Yang offline Gitu ya Sambil Kopi Enak juga ya Bu Ya Kemarin itu terakhir Sambil meditasi Full moon Sambil meditasi Full moon Terus kemudian Di kebun Raya Bogor Juga banyak pohon-pohonan Pastinya kita juga bisa Dapat lebih Energi positif ya Paling enak tuh Habis full moon Jadi malamnya full moon Kan itu si bunga pohonnya Kan udah dapat energi Yang banyak tuh Nah besoknya kita petik tuh Seru Oke Apa ada praktek ya Bu? Ini maksudnya apa? Oh Kalau kali ini Ada sesuatu gak Bu Yang kita bisa lihat Bu Ayen? Maksudnya praktek apa nih? Mungkin ada yang mau Di cek sama saya Via Zoom Satu orang boleh Banyak yang mau Angkat tangan Siapa nih? Yo Resen Siapa yang paling atas? Yo Resen Oh Langsung Waduh Nomor 1 sih Saya ngeliat Ibu Eka ya Kemudian ada banyak Yang lain Pada Pada dua deh Ibu Eka sama Pak Chakra ya Soalnya ini waktunya Juga kan Nepet Silahkan Hari ini ada new moon Soalnya ini new moon Hari ini Baru tadi subuh banget ya Dini hari new moon Ini masih bagus banget Energinya Oke Ya Harus buka Buka video ya Ini pertama siapa dulu? Siap Ya boleh Bu Ibu Eka ya Buka video Buka video Saya akan cek Hardlocknya dulu ya Saya akan cek hardlocknya dulu Kita lihat Tapi izin ya Saya izin akses energinya ya Iya Bu Oke Yang terblok adalah Bilik jantung kiri Kemudian Drop di level emosional Artinya Drop Level emosional itu Fungsional Degeneratif Kemudian Mana gambarnya Ilang ya Iya Mungkin Bu Eka Bisa Bu Eka ya Tadi ya Oke Saya cek ulang ya Oke Kemudian dropnya adalah Di Ya Bisa karena Jadi levelnya di Emosional Dropnya Kemudian Bermanifestnya bisa di Functional Degeneratif Artinya Secara organ-organ Bisa ada Faktor degeneratif Artinya Kita memang ada Faktor degeneratif Tetapi Ini degeneratif Yang di luar Biasanya gitu ya Nah Kemudian Kemungkinan Bermanifest Tidak nyaman Di wajah, leher, dada, bahu Betul? Betul Bu Eka Rasa tidak nyamannya Di daerah itu Nah yaudah Itu pasti Itu kalau udah polanya Begitu Begitu patternnya ya Kemudian Ya Kemudian Ini karena Sebentar Saya cek ya Ya Paru kanannya juga Agak kurang Agak kurang Energinya Paru kanan ya Paru kanan Kemudian Juga bisa Karena Jadi paru kanan itu Paru itu kan tentang Energi Nahan marah ya Marah Dan Oke Nggak enak lah Gitu Kemudian Kemungkinan Figurnya Figur pria Ya Oke Jadi itu cara Untuk Kita tahu ya Rootnya Dari situ Dan ini Sudah terjadi Di Kalau dibagi 16 ya Kalau hidupnya Bu Eka Dibagi 16 Maka ini adalah 1 per 16 Yang ke 15 Kejadiannya Di situ 1 per 16 Hidup dibagi 16 1 per 16 Bagian Di bagian Yang ke 15 Jadi Baru-baru Kira-kira gitu ya Bu Eka Ya sekarang usia berapa 24 Oke Kalau 24 Kita hitung ya Sebentar Sebentar ya 24 Lebih berapa bulan Lebih Berapa hari Gitu Oh Berapa tahun ya Happy birthday ya Happy birthday Bu Eka Ini terus Kita bagi 64 Koma Koma 6 bulan Ya Ya sekitar Satu Sampai Dua Tahun Yang lalu Sekitar Satu Sampai Dua Tahun Yang lalu Kejadiannya Something Happen Betul 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 Saya Saya gak cari Sampai detail Kalau sampai detail Nanti keluar Tanggal bulan Tahunnya Oh ya Bisa sampai gitu ya Bu Einda Bu Einda Saya dulu pernah Pernah Ketemuin Mungkin 10 tahun yang lalu ya Itu salah satu korban pelecehan seksual Anak-anak umur 4 tahun Tidak ada yang tahu Ibunya juga gak tahu Semua gak tahu Ibunya pikirnya Anaknya itu Hanya Lemah Letih Lesu Terus Pas saya cek Dengan begini Ternyata Ketahuan Dan dibawa ke RSCM Itu setelah Di Visum Betul Karena anaknya juga gak ngeluh Bawa sakit apa Jadi kalau periksa sama Saramedis biasa Pasti gak bakal ketahuan Anaknya juga gak ngomong kok Menarik sekali ya Oke Sekarang saya cari formulanya ya Ini yang lain pada Berharap-harap cemas Pengen juga di Pak Simon aja Biasa Camera nih Nyala terus nih Pak Simon Oke ada formula yang cocok Untuk Bu Eka adalah Ini saya ambil dari yang Inggris punya ya Vic Ward Nama tumbuhannya Vic Ward Nanti sehari tiga kali ditetes Kalau mau nanti bisa tinggal telepon saya Modelnya bukannya Peel Tapi ini modelnya yang tetes Nah Bu Eka Kebetulan hari ini Beruntung Ada yang mau ditanyakan Ini Bu Eka Lihat linknya dari mana Dari Better Life ya Iya Oke Kemudian nih wajah-wajahnya Seling lihat nih Wajahnya pernah lihat Seling lihat ya Oke Ya kira-kira itu ya Terima kasih Bu Ayan Sama-sama Nah Bu Ayan apakah Satu lagi paling ya Satu lagi boleh ya Nah silahkan Bu Ayan yang pilih Kalau gitu Yang duluan aja kan siapa cepat Tadi kalau saya gak salah sih Pak Simon sih Ya oke Kan ini kalau di zoom dia otomatis yang paling tinggi ya Yang paling naik Oke Pak Simon mungkin bisa tolong di Di apa namanya Pak Simon sudah buka kamera nih Silahkan Selamat malam Pak Simon Salam kenal Belum dibuka nih micnya Pak Simon Oke Ya Salam kenal Bu Terima kasih Saya boleh Saya izin akses energinya boleh Silahkan Silahkan Oke Saya izin akses energinya ya Pak Simon ada rasa tidak nyaman Di perut bagian bawah Maksudnya Perut bagian bawah Di mana ya Kalau abdomen Jadi Pusar ke bawah Kadang suka kayak begah Atau apa Gak nyaman Ada daerah situ Ada rasa Sekarang lagi Hah Sekarang lagi Lagi kayak kembung Iya Iya Betul ya Berarti di situ Kita lihat So Kalau Pak Simon Dia kenanya itu Tetap di Sama dengan Bu Eka Di daerah Jadi yang terkunci ya Energi jantung Yang terkuncinya itu Di Bilik kiri jantung Di bilik kiri jantung Tapi Manifestnya adalah Structure Kronis Jadi on off Pak Bisa juga berpengaruh Ke struktur ya Tapi on off Bukan yang degeneratif Kalau degeneratif kan terus Ini on off Kemudian Definitionnya Bisa karena pencernaan Masalah digestive Jadi masalah pencernaan Saya akan cari dulu ya Coba Apakah ada yang disini Oke Bapak membutuhkan dua formula Pertama adalah Pertama adalah green leaf Linchen Yang kedua adalah Ripwort Plantain Satu Satu adalah golongan Linchen itu apa ya Bahasa Indonesia Linchen itu Bukan jamur ya Mirip Ya mirip-mirip jamur lah gitu Jadi ada dua formula Yang dibutuhkan Yang satu sehari Empat kali Yang satu sehari Di mana ibu Maksudnya Ibu pesan Bapak pesan sama saya Iya Karena ini Gimana Pak Nggak maksud saya Ibu tadi bilang Dalam bentuk tetes Tetes diminum atau gimana ya Maksudnya Diminum Nanti ada botol Kayak pipet Di tetes gitu Oh ya Oke Kalau nanti Pas ada workshop Bisa bikin sendiri ya Formula nya Maksudnya kita cari Yang sekeliling kita Ada apa enggak Yang cocok buat kita Tapi kalau hari ini Saya biasanya pakai Formula yang sudah jadi Yang memang sudah di Maksudnya Saya ada seratus Sini ada Seratus Pak Hampir tiga ratus jenis Pak Disini kita cari Saya jadi ingat Kristal juga ada kan ya Saya udah lama Sekali waktu itu pernah Kristal Kita sebutnya apa ya Namanya ya Kristal juga bisa ditetes Begitu ya Ya Itu kita juga bisa bikin Nah saya Saya sekarang lagi bikin Itu bisa disatuin Air kristal dengan bunga Itu bisa dipelaborasikan Jadi formula Oke oke Misal dengan bunga Bisa di koraborasikan Jadi air bunga Jadi air formula Gitu ya Bahkan Kita sempat Riset Bahkan itu bisa dimasukkan Ini kalau new moon ya Bagus sekarang Mau bikin itu Apa namanya Flower Eh bukan flower Moon water Itu moon water Bukan hanya disatukan Dengan bunga Bisa juga kita satukan Dengan request-request Mau dibikin apa Malam ini Punya cita-cita apa Itu bisa bikin Lain lagi tuh ya Ceritanya ya bu Lain lagi Oke terima kasih Mau tanya sedikit Boleh Ya ya pak Nah bu Tadi kan Mengatakan bahwa Saya ada Masalah di Pencernaan Seperti kasusnya Tadi Mbak Eka Katanya Rootnya itu Dari mana ya Kalau kasusnya Mbak Eka Itu tadi Terkait dengan Dengan paru Paru Tapi kan itu ada Figur pria Kan orang itu bisa By what or by whom Bisa karena apa Atau karena siapa Nah kalau saya Bagaimana bu Boleh dibaca Ah boleh Gak apa-apa Ya Kemungkinan Karena Bapak Rootnya Di Kemungkinan bisa Berkaitan dengan Figur Ada figur wanita Jadi selain Masalah pencernaan Selain masalah pencernaan Ya Selain masalah pencernaan Bisa juga Mungkin ada figur Yang cukup Menguras Bisa menguras energi Bukan berarti ribut Belum tentu ribut loh Misalnya Misalnya nih Contoh Kita ngurus orang sakit Itu juga akan Menguras energi Ya Ya Atau orang yang kita kenal Sedang bermasalah Itu juga akan Menguras energi Cuman kalau yang Seperti itu Nanti lebih detail Bapak bisa kontak saya Oh boleh Karena kan gak etis ya Kalau udah detail banget Ini juga mungkin Baik Baik Ya tapi kalau kita bicara yang Ya masih ringan-ringan Oke lah Di depan umum Baik 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 Oke terima kasih Bu Ayan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasi Maud Nanti Ya terima kasih Bu Lusia Bu Ayan Saya udah langsung daftar Oke nanti ya Soal daftarnya Jangan Lupa Kalau memang ada Dari Better Life Bisa langsung Tapi kalau Dari eBay Baru mendapatkan Linknya hari ini Nanti bisa tanya Bu Endah Nanti Bu Endah bisa Kita kontakkan juga Untuk kasih informasinya Kontakt Mungkin nanti bisa juga Bu Oki Kalau nanti mau bikin Perhatian Yang Indonesia belajar Gak apa-apa Kita bikin khusus yang Buat Indonesia belajar Buat Indonesia belajar Boleh juga Terima kasih Bu Ayan Nah ada satu lagi Mungkin pertanyaan terakhir Mengingat waktu ya Teman-teman semua Jika Mion Dan Kista Biasanya Karena apa ya Hormon Oh karena Hormon Pasti hormonnya Kena Nah tapi hormonnya Kenapa Kenapa hormonnya Kena Itu nanti Nanti itu digali Kita kan Bisa stress Bisa patogen Bisa chemical Bisa malnutrition Apakah Hanya satu Atau kolaborasi Dari semuanya Nah Kita harus cari Nanti kan Kalau karena Kalau karena Energi Ya kan Bisa pakai blockchain Bisa pakai flower healing Kalau structure Bisa pakai cara berjalan Gitu ya Cara berjalan alami Kalau malnutrition Nanti kita bisa cek lagi Kenapa gitu Nutrisi apa Itu bisa dicek Begitu Bu Jenny Untuk nanti Perlengkapnya Bisa juga Ya Contact Bu Ayan Jika diperlukan Nah teman-teman semuanya Menarik sekali ya Kalau saya Di sini kan sering Memanggil berbagai Narasumber Karena apa Karena kita Sebagai manusia Kita tahu Bahwa ilmu itu Sangat banyak Dan Luas Ya Walaupun nanti Ujung-ujungnya Kadang-kadang itu Kita bisa ketemu tuh Oh ya berhubungan Seperti Bu Ayan juga Pernah panggil saya Waktu itu ya Tentang Bagaimana berjalan alami Nah mungkin Bu Ayan Melihat ada sesuatu Yang bisa dikaitkan Dengan itu Nah Teman-teman semuanya Kita semua Mau belajar ya Mau tahu Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Supaya kita juga Punya alternatif Solusi Atas masalah-masalah Dalam kehidupan kita Ya Jadi Semoga Pada malam hari ini Kita dapat Sesuatu yang bermanfaat Dan kita bisa Kalau memang Merasa cocok Kita bisa lebih lanjut Masuk ke sana Dan Untuk terakhir Kita minta nih Teman-teman semuanya Untuk buka kameranya Supaya kita bisa Berfoto bersama Silahkan teman-teman semuanya Dan nanti Untuk social media Bu Ayan Bu Ayan bisa Sebutkan Oh Vicentia Astrianti Biasanya saya lebih aktif Di Facebook sih Kalau IG gak tahu Facebook ya Vicentia Astrianti Nanti dengan namanya Yang tercantum di Flyer itu ya Bu Ayan Nah nanti bisa temenan Dengan Bu Ayan disana Dan jangan lupa ya Follow juga Instagram dari Saya Tapi namanya saya Bukan Oki Idayanti Sudiro Instagram dan Facebook Saya juga Idayanti Sudiro Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol Tentang kesehatan Ya Oke Cukup banyak Yang sebutkan Pada malam hari ini Kita bisa Tolong Mas Dio ya Untuk foto Iya Baik Oke Nah banyak Hati-hati juga nih Bu Ayan Kita juga Yuk Kita Kasih hati semuanya Supaya fotonya bagus Silahkan Baik Bapak dan Ibu Akan saya fotokan ya Foto akan saya Lakukan sebanyak Dua kali Bagian Belum membuka kamera Mungkin bisa dibuka dulu kameranya Untuk foto yang pertama Akan saya fotokan Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Baik Coba sebentar Untuk foto yang kedua Satu Dua Tiga Baik Bapak dan Ibu Terima kasih Oke Terima kasih Pak Dio Terima kasih Bu Ayan Terima kasih Ada Pak Ivan Yang sudah ada Terima kasih Teman-teman semua Yang ini Pada malam hari ini Sampai 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 Terima kasih Bye Bye Bye